Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Chris Tanto seni percinci ya Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu lagi bertegur sapa meskipun lewat video ya mudah mudahan teman teman semuanya dalam keadaan sehat walafia tidak ada halangan suatu apapun amin amin ya berbala lamin dan mudah mudahan keluarganya teman teman semuanya dimanapun kalian berada selalu sukses sehat berkah dalam mencari usaha serta dilancarkan segala rezekinya ya amin amin ya berbala lamin oke lor di hari ini di siang ini saya mau membuktikan ataupun perbandingan ya antara kesetabilan power pro krono dlx yang saya gunakan di depan kita nanti kita bandingkan dengan pro krono efek air gun ya nanti kita lihat signifikan atau tidak perbedaannya antara antara krono pro krono efek air gun menggunakan pro krono dlx yang saya gunakan yang bluetooth ya nanti kita saksikan sama-sama ya untuk mimis yang saya gunakan mimisnya menggunakan mimis ini ya sama-sama 14 green ya mimis F dan C NSA yang 452 ya ini mimisnya saya gunakan sama-sama 14 green nanti kita pakai ya ini mimisnya terus saya menggunakan mimis punyanya BL slug sama-sama ya BL slug 14 green juga ini ya ya 14 green oke kita nanti lihat perbedaan antara pro krono punya saya di dalam ruangan dan di luar ruangan juga menggunakan ini krono efek air gun nanti kita bedakan kita lihat sama-sama nanti perbedaannya karena kemarin ada request dari teman-teman ya ada yang mungkin kurang begitu percaya dengan krono saya dikiranya error ataupun yang lain nanti kita lihat sama-sama ya dan untuk unit yang saya pakai atau yang saya gunakan ini unit saya pribadi ya kisruh kisruh dari 88 regulator yang tipe apa nih yang biasa ya yang stainless ini masih biasa mas bro belum saya ubah sama sekali ya ini masih bawaan bawaan semua regulator tabung taiwan laras saya pakai cinci barel alur 6 oke ya kita lihat sama-sama ya kita tekanan di tekanan berapa ini 2800 kurang lebihnya ya 2800 untuk output saya gunakan di output 19 kelihatan tidak begitu jelas ya output 19 kita lihat sama-sama ya perkenaan perbedaan antara krono pro krono menggunakan perbedaan antara pro krono dlx sama efek air gun kita coba dulu ya shoot pertama kita coba 55 ya efek air gun eh efek sorry F dan C mimes ini ini saya pakai 55 kali shoot terus kita pakai sama 14 grain punya baleslak kita nanti lihat di dalam ruangan sama di luar ruangan untuk krono saya dan ketika nanti di luar ruangan kita juga pakai perbandingan pakai ini ya oke ya mungkin bisa dipahami disini ya kita coba shoot pertama ya shoot pertama 14 keren 996 996 ya shoot kedua 999 999 ketiga 1002 keempat yang kelima ya tadi 123 yang keempat tadi 78 FS itu nggak kebaca ya error terus yang kelima eh yang kelima itu berarti yang keempat ya yang kelima 997 997 untuk hasil dari mimis F dan CE copy NSA ini lumayan stabil ataupun untuk krononya lumayan ya perbedaannya nggak terlalu jauh 996 999 2002 991 997 cenderung di 6 ya 6 6 sampai 5 lah ini perbedaannya 996 993 999 sama 1002 perbedaannya 3 nah yang keempat 5 991 dan 997 perbedaannya ini 6 ya cukup stabil terus kita pakai mimis BL selak yang 14 green kita tutup dulu ya penda 1 pah BL slak 14 green 1015 BL slak 1011 1011 3 1014 4 1012 1012 12 5 Sama DAP ya 2012 Jadi untuk masalah kesetabilan Ini masih dominan pakai ini ya BR Slug BR Slug yang 14 grand Dia perkenaannya Untuk EPS Duplikat sekali ya 2012, 2012, 2014, 2011 2015 Masih Tidak terlalu jauh Oke kita lihat Nanti di luar ruangan dulu ya Kita coba di luar ruangan ya Oke kita Apa dulu Kita angkat satu-satu ya Karena saya sendirian Jadi kita harus angkat satu-satu dulu Di luar ruangan Kita Bawa dulu Krononya Sorry bro Pengkel saya ini Kecil Dan saya main tunggal Jadi ya Kita harus Apa namanya Ya Begini ya Nah kita letakkan dulu Kita ambil satu-satu Terus ini Mimis Kita bawa Terus kita taruh Terus kita taruh mana Taruh sini dulu lah Sementara ya Kita taruh dulu Ini HP-nya Sabar mas bro Saya real Orangnya tidak suka Tipu-tipu Ataupun bohong-bohong Tidak suka saya mas bro Terus Apalagi Senapan Senapan yang kita pakai Kita harus pakai sandaran sih Sebetulnya Bagusnya pakai sandaran Jadi senapan ini Dia posisinya terdiam Itu nah Yang tidak gerak Oke kita bawa dulu ini Ya Taruh dulu ya mas bro Nah Kita taruh dulu Terus ini Terus krononya Mungkin agak ribet Tapi tidak masalah ya Untuk membuktikan Ada yang tidak percaya Masalahnya mas bro Aduh kurang tinggi Mas bro Pakai apa ini Kira-kira ya Kurang tinggi Atau terlalu tinggi Kita pakai ini Kayak apa ini Sebentar Terlalu tinggi Tuh Pakai ini aja Sudah sama Untuk Lantai Lantainya Bagi ini aja mas bro Ya Lantainya Pakai ini Luar ruangan Masih connect ya Nanti kita lihat Sama-sama Pakai Efek air gun Kita lihat Perkenaannya Kita lihat Gimana nih mas bro Atau kebal Biar tidak Tiba-tiba Biar sama-sama Enak Kita pakai Oke disini Minisnya Ya Kelihatan ya Oke Sebentar Saya luruskan dulu mas bro Oke Belakangnya Itu ada Apa namanya Sabut kelapa ya Tidak masalah aman Jadi tidak mungkin Peluru ke sana Kita pakai Ini ya BL selak dulu Yang 14 grain 5 kali tembak ya 14 grain 1018 1018 Ketua 1013 Ketiga 1018 Ketiga 1014 Keberapa ini Keempat ya Empat Empat kali Keberapa ini Empat ya Tidak dihitung tadi saya 1017 Sini terakhir ya 5 Yang pakai BL selak 1017 1017 Terus kita pakai Ganti mimis ya NSA Copy NSA F dan C 14 grain Ini 452 Grainnya Saat Shoot pertama ya Kotor ya bro Oke Shoot pertama 1002 1002 Di luar ruangan 1002 Ini perbedaannya ya Tadi kan cuma Ngemainnya di 900 900 900 An Tapi ada juga 1002 Kok tadi ya Yang pertama Yang pertama 1002 Juga Ada Oke Shoot kedua 999 Ya Shoot ketiga Ring seribu ya Untuk 14 grain Yang NSA Copy NSA F dan C Itu ring seribu Kalau untuk yang BL selak 14 grain Itu sudah Seribu up 1003 Berapa ini Keempat ya Kelima 1001 Kelima Terakhir 998 Jadi ketika Di luar ruangan Dia Powernya sedikit naik ya Signifikan naik ya Di 998 1001 1003 1999 1002 ya Ini Ini 1 2 3 4 5 Menggunakan Mimis F dan C Untuk di luar ruangan Dia cenderung Lebih Powernya lebih up lagi ya Lebih naik ya Ketika menggunakan Mimis sama F dan C Nah yang Shoot Pertama Tadi Menggunakan Mimis F dan C Ketika di dalam ruangan Powernya 996 999 1002 Tidak kelihatan ya 1002 991 997 ya Untuk di dalam ruangan Dia ring seribu Ketika di luar Di luar ruangan Dia mainnya Di up seribu Ya Tetap sama ring seribu ya 998 Ketika di luar ruangan ya Di luar ruangan Mimis F dan C 998 1001 1003 9999 1002 Nah Untuk Mimis yang BL Slug Ya perbedaannya lagi Saya sebutkan Saya jelaskan Biar sama-sama enak kita ya Untuk BL Slug Ketika di luar ruangan Tunggu dulu Saya hitung 1,2,3,4,5 Di luar ruangan Untuk BL Slug Dia powernya 1017 1017 1014 1013 Ya 1,2,3,4 1,2,3,4 1018 Di luar ruangan 1018 1013 1014 1017 1017 Ring 1010 Ya Untuk di dalam ruangan Untuk Mimis Apa BL Slug 14 grain Mainnya di power 1015 1011 1014 1012 1012 Ya Nah Ya Ini perbedaan yang Pertama di luar Di dalam ruangan Itu gak terlalu beda jauh Kalau untuk saya pribadi Ya Tetap mainnya juga Tetap sama Untuk ringnya juga Ring 1000 sama Tidak ada perbedaan Oke Terus kita Pakai Krono Efek Ergun ya Kita pindah aplikasi ya Kita matikan dulu Yang sana Bluetoothnya Kita matikan dulu Kita taruh disini Terus kita hidupkan Bluetooth Bentar Ini efek Ergun Kita ponekan Hidupkan dulu ya Nyalah Terus Kita Pindah aplikasi Efek Ergun Oke Shoot pertama ya Layarnya terang Cerewet Meluai Temuaren Bojok Cerewet Nah bojok Cerewet Itu disini Ngkapok Shoot Terutama ya 14 grain Untuk Mimis Enesa Ini punya teman saya Mas bro Krononya Jadi saya Sengaja pinjam Karena kemarin Ada yang Meragukan Untuk Kestabilan Krono Krono Yang punya saya Itu ya Yang Krono Pro Krono DLX Jadi Saya pinjam Sengaja Untuk Perbandingan Dan saya Buatkan video Secara real Apa adanya Oke Shoot pertama Mas bro 1044 Ya Cenderung Lebih naik Untuk Krono Pro Krono Krono Efek Ergun Shoot kedua 14 grain Cenderung Lebih naik 1044 Sama Shoot ketiga Ini tidak saya Rubah setelah number Sama semuanya Tidak saya Rubah setelah number 1046 Shoot keberapa ini Keempat ya Oke Keempat Hah Keempat Bu Joku itu loh Yang beri layar Waduh si Uang 1042 Terakhir ya Lima kali tembak Kita coba 1039 Oke Terus kita pakai BL slug BL slug Nah di atas Biar sama Biar jelas ya Nanti dikiranya Saya ngambil peluru lain Beda Tidak mungkin saya ya Saya bicara padanya Tangan saya kotor Mas bro Ganti ya Ada pasir 14 grain BL slug Untuk 14 grain Yang F dan C Lima kali shoot Lima kali shoot Dia Tadi di ring 1030 1040 ya 39 Dan seterusnya Nanti kita lihat sama-sama Ya perbedaannya ya Kita nanti lihat sama-sama Shoot kedua Eh shoot pertama Sorry Shoot pertama Untuk 14 grain BL slug Ini mimisnya ya Kalengnya Shoot pertama 1060 Shoot kedua 10058 Stabil ya Serisinya Dua Set ketiga 1055 Set ketiga Ini 1005 Terus yang keempat Eh ketiga Terus yang keberapa Lupa saya Lupa-lupa saya bro 1058 Tua kali ya Sekali lagi ya 14 grain BL slug Tua kali ya 1055 Terakhir ya Lima kali shoot 153 sama-sama stabil sama-sama stabil cuman perbedaannya dia lebih lebih naik ya untuk powernya ya ketika menggunakan efek airgun dan juga menggunakan kronosah itu jauh lebih tinggi untuk kronosah yang efek airgun oke kita lihat ringnya dimana kita melihat anunya kayak apa nih caranya saya nggak tahu eh view suit nah ini mas bro view suit kita lihat ya ini 1042-1062-1065-1062-1044 ini menggunakan memis F dan C ya F dan C Hai teriakah tadi lupa saya mas bro Hai iya betul terus ini 1046-1042 lah ya kelihatan semuanya di up seribu di ring seribu saya coba 15 kali tembak 15 kali suit ini berarti yang 15 grand embal 15 grand sorry 14 grand F dan C sama perbedaan untuk yang BL slug BL slug cenderung lebih tinggi ya power fpsnya ya BL slug dia cenderung di 1053 1050 ringnya ya ringnya di 1050 untuk yang BL slug menggunakan krono efek airgun untuk mimis F dan C dia cenderung mainnya di malah lebih tinggi lagi kayaknya ini ya Hai lebih tinggi lagi nih seribu Hai ini 101039-1042-1046 Oh dibawahnya mas bro Hai ya 1044-1000 ring-1040 nah oke Hai deal ya kita tidak peral tidak apa namanya ini mukanya istriku mas bro malu dia Hai tembak sudah Hai tidak muncul lah disini orangku sudah kekuatan ini ketika menggunakan Procrono DLX dia untuk yang 14 grand eh F dan C DMA ringnya seribu sembilan 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 ya seribu dua untuk ringnya untuk NSC ketika di dalam eh tadi di dalam di mana nih di dalam ruangan ya yang ini ya lupa saya mas bro iya di dalam di dalam ruangan dan di luar ruangan beda-bedanya di sini ya kita lu sudah sama-sama lihat ya Oh sorry mas bro Hai yang ketika di luar ruangan sering 999996 ring seribu ketika di luar ruangan ringnya sama tetap di 998-1001-1003-1009-1002 ya jadi di luar dan di dalam ruangan kalau untuk perono saya itu enggak ada bedanya mas bro sama-sama di luar dan di dalam ruangan itu sama untuk krono saya tidak ada perbedaan bedanya cumanya tipis lah ya enggak jauh banget enggak enggak signifikan itu enggak terlalu pengaruh kalau untuk saya pribadi karena kadang kalau semuanya kita lagi setting malam kita mau tes krono kan kita pakai yang DLX ya DLX krono pro krono DLX jadi biar sama-sama enak paginya kita tinggal tes akurasi dan yang lain-lain nah ini ini yang membedakan powernya teras signifikan jauh dia ketika menggunakan krono efek air gun perkenanya jauh lebih-lebih signifikan ya perbedanya sangat jauh lima puluhan fps ya ini yang dilu di pap pakai krono saya untuk 14 grand yang F dan C ringnya seribu ketika kita menggunakan pro krono eh pro krono sorry krono efek air gun untuk ringnya bentar ringnya di 1050 ya nah ini 1050 ketika menggunakan pro krono efek air gun jadi selisihnya antara krono DLX sama itu jauh lebih tinggi yang efek air gun selisihnya lima puluhan fps kurang lebihnya ya kurang lebihnya selisihnya 50 ketika menggunakan efek air gun mimis BL slug juga ini di 1060 ringnya ring 1060 nah ketika menggunakan eh pro krono saya pro krono DLX ringnya di 1010 ya 1010 tadi 1010 sebentar saya cek lagi biar enggak sama-sama sama-sama enak betul oh ini ya 2012 2012 2018 2013 2014 ring 1010 untuk krono saya menggunakan mimisama jadi perbedaannya kurang lebih sekitar 50 fps di sini sudah cukup jelas ya sudah cukup memahami jadi untuk mungkin ada teman-teman yang mungkin meragukan krono pro krono DLX ya itu terserah anda ya jadi poinnya krono itu semuanya sama saja lor kita cuman untuk menjadikan acuan acuan test power ya karena kalau kita setting unit kita enggak ada acuan krono itu sama aja zon ya ataupun nol tidak dipercaya oleh konsumen gitu loh ya kita bicara padanya real tidak ada yang saya edit tidak ada yang saya kurang-kurangnya itu saya tambahin kalau lebih dan kurangnya kata-kata saya tadi menyampaikan ya saya minta maaf Mas Bro karena saya juga manusia biasa ya pastinya juga banyak salahnya dan penyampaiannya mungkin agak sedikit belepotan karena memang saya asli Jawa jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu melegedes menoloh ya hahaha Oke ya lor Terima kasih ya lor Terima kasih sudah memantau mudah-mudahan video ini sangat membantu teman-teman ya untuk membantu teman-teman semuanya untuk yang punya krono seperti punya saya ataupun krono efek air gun jadi biar sama-sama tahu kita real ya tidak ada krono yang stabil sama-sama bagus enggak ada semuanya sama kalau kita menggunakan pro krono ya kita yakini krono kita bagus karena kita punyanya itu dan stabilnya kita juga sudah lihat sama-sama ya ketika menggunakan efek air gun krono efek air gun juga sama dia cenderung selisihnya lima puluhan jadi lebih tinggi powernya untuk yang krono efek air gun oke ya saya matikan dulu Mas Bro punya orang ini ya nanti dimarahin wah udah mati terputus koneksinya kita keluar dulu jaringannya keluar jaringan krono efek air gun oke terus apalagi Mas Bro jadi mungkin demikian ya per untuk penjelasan saya tidak ada yang bener-bener akurat dadah jadi antara ini dengan itu sudah nyata sama-sama beda ya sama-sama menggunakan power up 1000 tapi apa lebih tinggi yang ini ya yang efek air gun itu cenderung lebih rendah jadi kalau untuk menggunakan prono yang lain-lainnya saya enggak belum coba ataupun sejenisnya belum coba jadi ya pokoknya kita tampil abadanya ya lebih dan kurang begitu ya Mas Bro mohon maaf penyampaian saya mungkin sedikit kurang enak oke ya masih bersama senior jenji kalaupun ada salah tutur kata saya saya minta maaf tidak ada hal untuk sombong tidak ada hal untuk yang merasa pintar merasa hebat enggak kita semuanya sama sama-sama masih belajar sama-sama satu hobi jalin hubungan komunikasi yang baik untuk pediler Indonesia Oke ya Mas Bro Terima kasih Selamat siang salam satu laras dari Tanah Borneo Kalimantan Timur Hai